Amin, 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 pasti ya. Nah, Bapak Hati penasaran karena kita baru pertama. Pada masa pandemi dalam hal pengumpulan zakat, Basnas tetap memperlakukan pengumpulan dana dengan cara yang sama dari sisi teknis. Di samping berzakat langsung dengan mendatangi kantor Basnas atau unit pengumpulan zakat dan membayar zakat secara tunai maupun online juga dihimpun dari berbagai instansi baik pemerintah provinsi organisasi vertikal. Bapak, Bapak, setiap hari di Basnas seperti apa sih bisa diceritakan? Soal pengumpulan di masa pandemi dan tidak masa pandemi sebenarnya hampir sama saja dari sisi teknis ataupun kita itu di samping yang berzakat langsung kepada, apa namanya, ke kantor baik cash maupun apa namanya, lain-lain. Di bawah bahasnya sekan ada UPZ, yaitu unit pengumpulan zakat. Yang unit pengumpulan zakat itu kita bentuk dari beberapa instansi, baik itu di provinsi misalnya instansi vertikal. Dana yang terhimpun pada saat ini juga dialokasikan dan disalurkan untuk korban pandemi. Sampai saat ini Rp290 juta sudah disalurkan, baik dalam bentuk bantuan alat pelindung diri, disinfektan, masker, atau makanan untuk perbaikan gizi. Terutama kalau ada pasti, dan itu jumlahnya kalau tidak salah sampai hari ini sudah Rp260 juta sekian. Dan itu berbagai program ada diberikan untuk APD, terus disinfektan, kemudian ada masker, ada juga memberikan makanan langsung karena memang perlu ada katakan perbaikan gizi dan sebagainya. Dari Kota Serang, Tim Sultan TV memberitakan,